This conference will now be recorded. Ini juga akan memberikan signal-signal pagi ya di acara Morning Market Watch ini. Oke, yang ingin bergabung ya silakan menghubungin sales di PT. EMIFX ya atau menghubungin description di bawah ini ya. Ini untuk bisa mendapatkan akses masuk di Room Morning Market Watch ya. Ini tidak hanya mendengarkan saja ya, tapi bisa juga memasuki atau akses ke acara Morning Market Watch ya. Ini kita bisa tanya-jawab ya, kemudian kita bisa berbagi sharing tentang analisa-analisa ya. Ini tentunya diharapkan berguna bagi kita semua ya di komunitas Morning Market Watch ini. Oke, saya akan memulai dari mata uang euro-dolar ya. Oke, kita lihat di sini ya secara time frame, kita lihat secara harian Jumat kemarin ya, sempat mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali ya. Kemudian dari segi technical, ini secara daily ya, time frame daily, ini juga masih memberikan potensi untuk kenaikannya ya dari indikator stokastik ya. Kemudian kita lihat karena kita memasuki Senin ya, weekly, mingguan, kita lihat juga di sini ya. Ya, sementara untuk pagi ini saya memiliki batas resistance support ya, untuk resistance atas di 1.2205, kemudian untuk support bawah ada di area 1.2135 ya. Dari segi weekly, ini kelihatannya sudah over ya, di atas 80 persen ya. Ini apabila tidak terjadi breakout ya untuk hari ini, kemungkinan diperkirakan akan ada koreksi ya. Tapi yang kita perhatikan secara daily, masih ada potensi ya untuk hari ini, untuk potensi untuk mengalami kenaikan, ini yang harus diwaspadai. Oke, mereview hari Jumat kemarin ya, ini yang kemarin ada laporan NFP ya, atau Tentang Kerja Amerika Serikat yang sangat buruk sekali ya, disuai prediksi ya, prediksinya membaik ya, ternyata terjadi pembalikan atau prediksi yang lebih buruk ya dari perkiraan. Ini tentunya menekan dolar Amerika Serikat ya, ini. Sehingga menopang mata uang euro, dolar ini mengalami kenaikan sebesar 99 pip. Dan bagaimana pagi ini ya, pagi ini diperkirakan untuk market Asia akan merespon juga untuk hasil dari NFP hari Jumat kemarin yang terjadi di sesi Amerika ya, ini diperkirakan akan melanjutkan kenaikannya untuk mata uang euro ya, ini dengan menarjetkan resisten di 1.2200. Kemudian untuk support bawah ada di area 1.2135. Ini harus diwaspadai ya, ini untuk pagi ini. Kemudian kita berpindah kepada mata uang posterling ya, di sini juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali ini kemarin hari Jumat. Ya, kurang lebih lama dengan mata uang euro ya, ini naik sekitar 95 pip ya, ini kemarin di hari Jumat kemarin. Kemudian kita lihat untuk mingguannya ya, ini mingguannya juga mengalami kenaikan ini ya, dari indikator, dari stokastik, ini masih ada potensi kenaikan ya, ini berbeda dengan mata uang euro ya, ini tadi sudah over ya, secara mingguannya, tapi untuk posterling ini masih ada potensi mengalami kenaikan ya. Untuk pagi ini diperkirakan akan melanjutkan penguatannya untuk mata uang posterling. Ini di area 1.4080 ya, ini untuk resisten atas, kemudian untuk support bawah ada di area 1.3985 ya. Ya, itu untuk mata uang posterling. Kemudian kita berpindah kepada mata uang yen Jepang. Ya, di sini kita lihat juga mengalami penguatan ya, untuk mata uang yen Jepang. Ini tentunya karena respon dari market, dari hasil dari NFP hari Jumat kemarin yang sangat buruk ya, ini yang berdampak kepada mata uang dolar Amerika Serikat. Dan ternyata kenyataannya hasilnya di bawah ekspetasi ya, ini hasil dari NFP semalam Jumat ini. Ini tentunya akan membuat dolar Amerika Serikat mengalami tekanan ya, dan market Asia ini akan merespon tentunya ya. Pergeraan untuk pagi ini diperkirakan akan melanjutkan penguatannya untuk mata uang yen Jepang ya, dengan menguji support di 108.10 ya. Dengan resisten atas di 108.90 ya. Ini pagi ini sedikit terkoreksi ya, mendekati batas resisten atas untuk sesi Asia ini ya, 108.90. Jika mengambil posisi untuk seller ya, ini tentunya diantisipasi untuk batas resisten atas di 108.90 dengan pemasangan stop loss tentunya ya, di area kurang lebih 10 sampai 20 pip ya. Ini mengantisipasi ada pembalikan ya. Walaupun diperkirakan akan melanjutkan penguatannya ya, ini juga diantisipasi apabila terjadi pembalikan ya, karena pagi ini saya lihat ada sedikit koreksi ya, untuk di market Asia ya, karena adanya penurunan untuk di hari Jumat kemarin. Kemudian kita berpindah kepada mata uang Aussie, Australia. Ini juga mengalami kenaikan ya, yang sangat tajam. Dan kemudian dipengaruhi oleh lekmahnya dolar AS karena berita NFB kemarin ya, dan kemudian ditambah lagi naiknya harga komoditas logam tembaga ya. Ini yang memberi kontribusi untuk mata uang Australia mengalami penguatan ya. Dan diperkirakan untuk pagi ini ya, ini akan melanjutkan penguatannya ya, dengan menguji resisten atas di 07905. Di sini ya, walaupun kita lihat dari major currency tadi ya, semuanya ada terkoreksi ya, terkoreksi dari hasil Jumat kemarin ya. Ini sekarang di area tengah ya, dengan batas support bawah di 07805 untuk sesi pagi ini. Ya, jadi keduanya diperkirakan semuanya akan menguat ya, terhadap dolar AS, tapi kita lihat dari sesi pembukaan market tadi ya, ini sempat semuanya ada koreksi sedikit ya. Ini juga diantisipasi untuk memperhatikan batas resistance support ya, apabila terjadi breakout di antara harga tersebut, ini tentunya diantisipasi dengan adanya pemasangan untuk stop loss ya. Untuk daily, kita lihat dari stokastik, ini juga masih ada dukungan untuk mengalami kenaikan ya, dengan hampir melewati batas di 80% untuk di kantor stokastik ya. Ya, demikian untuk mata uang pagi ini ya, kemudian kita berpindah kepada saham indeks ya, kita mulai dari saham indeks Nikke. Kita perhatikan di sini ya, ini ada empat hari berturut-turut ya, untuk indeks Nikke ini mengalami penguatan ya, kemudian ditambah lagi kemarin di hari Jumat. Ini disebabkan karena spekulasi bahwa suku bunga akan tetap rendah ya, ini yang membuat market lebih cenderung untuk menyukai aset-aset berisiko ya. Walaupun kita lihat ya, adanya resiko, surutnya resiko percepatan inflasi yang lebih cepat setelah laporan NFV semalam ya. Ini diperkirakan untuk pagi ini indeks Nikke akan melanjutkan penguatannya ya, dengan menguji resisten di 29.795 ya. Ya, dengan adanya suku bunga yang rendah dan kemudian adanya laporan dari NFV kemarin dari Amerika Serikat, ini memengaruhi sekali sebagai aset-aset berisiko ya, seperti indeks Nikke ini lebih semakin diminati ini ya, sehingga untuk cenderungan hari ini lebih cenderung untuk adanya market bullish ya, untuk indeks Nikke. Kemudian kita berpindah kepada indeks Hanseng ya, Hong Kong. Kita lihat di sini ya, kemarin sempat mengalami kenaikan karena positifnya bursa Wall Street ya, ini meningkatnya harapan stimulus moneter di Amerika Serikat, ini tentunya menopang untuk indeks Hanseng ya, mengalami kenaikan 232 poin ya. Bagaimana pergerakan pagi ini ya, pagi ini diperkirakan akan mengalami kembali penguatan ya, dengan menguji di batas 29.010 ya, ini tapi saya lihat dari formasi pre-section ya, ini kita lihat ini ada batas untuk resisten ya, double top ya, ini di sini secara daily, ini tertahan di 28.745 ya. Tentunya ini menjadi batas resisten yang cukup kuat ya, untuk hari ini. Apabila tidak menembus atau breakout di area 28.740, ini tentunya akan terjadinya koreksi penurunan dengan menargetkan support di 28.150 untuk indeks Hanseng ya. Oke, walaupun trennya mengalami kenaikan ya, kita harus perhatikan, ini ada formasi yang double top ya, ini sangat cukup kuat untuk hari ini ya. Dan ini diperkirakan apabila tidak menembus, akan menuju di support di area 28.150 ya, untuk indeks Hanseng. Kemudian kita berbeda kepada komoditi untuk emas ya, ini. Ya, di sini kita lihat kenaikannya cukup signifikan, cukup tinggi ya. Kita lihat 4 hari yang lalu, ini mulai start mengalami kenaikan, kemudian di tahun sebelum NFB muncul, ini sempat breakout dan mencapai harga tertinggi baru ya, di 1.820. Kemudian ditambah lagi seberita dari NFB kemarin ya, ini yang mengakibatkan kembali mengalami kenaikan untuk komoditi emas ya, sampai mencapai di 1.842. pergerakan untuk pagi ini ya, untuk komoditi emas ini diperkirakan akan melanjutkan kembali ya, untuk kenaikannya, dengan menguji batas atas ya, di 1.850 ya, ini untuk batas resisten yang terbaru ya, setelah kemarin mengalami breakout di atas 1.800, ya, ini ada resisten atas ya, untuk hari ini di 1.850 ya. Kemudian untuk support bawah, ini saya memiliki harga di 1.815 ya, pagi ini diperkirakan akan dikisaran harga tersebut ya. mengincar 1.850 apabila harga bertahan di atas level supportnya ya, di 1.820 ya, ini batas untuk level support bawah ya. Alternatifnya bila harga tersebut menembus harga 1.820 ya, ini diperkirakan akan terkoreksi turun ya, menuju di 1.815 ya. Jadi untuk batasan level psikologis ya, ini di 1.820 untuk hari ini ya. Bila melewati di harga 1.820, diperkirakan akan ada koreksi untuk penurunan ya, dari segi teknikal untuk hari ini. Kemudian kita berpindah kepada komoditi untuk oil ya. Ya ini ada laporan ya atau berita, di tengah kekhawatiran berkurangnya permintaan minyak mentah dan kenaikan kasus baru COVID-19 ya, di beberapa negara seperti negara India dan kemudian negara Brazil. Ini tentunya membuat permintaan harga minyak semakin mengalami penurunan. Dan kita lihat pagi ini ya, ini ada teori cap ya, ada loncatan untuk komoditi minyak pagi ini ya. Tapi sementara sudah mulai menutup ya, minimal akan menguji target support selanjutnya di 64.80 dolar per barrel ya, untuk oil ya. Ini bisa diambil kesempatan mendekati area support tersebut ya, dengan menargetkan resisten di atasnya di area 65.95. Tapi tentunya juga bersiap untuk mengantisipasi apabila terjadi breakout untuk support di area 64.80 dolar per barrel ya, ini menyiapkan untuk posisi strategi stop loss tentunya. Ini akan mengalami kembali penurunan ya, apabila melewati garis support di 64.80 untuk komoditi oil. Demikian untuk informasi-informasi yang bisa saya berikan dari segi teknikal ya. Kemudian saya akan masuk di informasi untuk fundamental ya. Ya, jadi ada beberapa outlook ya, yang harus kita perhatikan untuk minggu ini ya. Yang pertama adalah tingginya ya, untuk yield obligasi Amerika Serikat yang masih mendominasi ya, ini juga harus diperhatikan apabila terjadi kenaikan untuk yield obligasi tentunya akan memberikan penguatan ini ya, terhadap dolar Amerika Serikat kembali ya, setelah kemarin mendapat tekanan dari berita untuk NFB kemarin. Kemudian kasus COVID-19 juga harus diperhatikan ya, isu-isu yang penting karena ini mempengaruhi di beberapa negara ya, yang cukup besar pengaruhnya ya, yaitu seperti di India ya, ini merupakan berpengaruh kepada oil ya, ini karena merupakan importer untuk minyak ketiga terbesar ya di dunia. Kemudian untuk pagi ini akan merilis berita ya dari negara Australia ya tentang laporan retail sales ya, apabila dilaporkan lebih baik dari perkiraan, ini akan memberikan penguatan terhadap mata uang ausi dolar yang lagi tren bulis ya, ini untuk mata uang ausi dolar. kemudian dilanjutkan dari NIP Business Confident ya, ini juga apabila mendapatkan laporan lebih tinggi ya, ini juga akan memberikan penguatan kembali ya, untuk mata uang ausi dolar ya. Kemudian pukul 14.30, negara Inggris akan melaporkan laporan perumahan ya, ini jika dilaporkan ada peningkatan, ini menandakan adanya kenaikan ya, perekonomian di Inggris ya, ini tentunya akan memberikan penguatan ya, untuk mata uang posturing terhadap dolar ya, pukul 14.30 siang nanti ya, di waktu Indonesia Barat. Kemudian dilaporkan dari Sentik ya, Investor Confident ini pukul 15.30 ya, ini juga akan memberikan signal ya, untuk apabila ada peningkatan, ini akan membuat mata uang yuru mengalami penguatannya. Jadi demikian untuk hari ini ya, Senin di tanggal 10 Mei di tahun 2012, harap diperhatikan laporan-laporan untuk rilis berita hari ini ya. Oke, kita akan masuk di review ya, untuk signal pagi kita. Kita lihat kemarin tanggal 7 ya, ini cukup seimbang ya ini ya, signal kita ya, ada empat posisi ya, ini dua mengalami take profit ya, dari indeks HANSENG dan PONTERLINK, tapi kita mendapatkan stop loss untuk komoditi MAS dan AUC ya, jadi ini 50-50 ya ini, untuk signal pagi kita ya. Oke, ini kita akan mendengar ini ya, ini kebetulan ada Pak Teddy yang gabung ya, yang ditutup pagi ini ya. Bagaimana Pak, perkiraan apakah masih tetap untuk di mata uang forex ya, atau mulai melirik untuk emas ya, dengan adanya kemarin NFP ya, yang buruk ya, atau yang jelek ini ya, kemarin di hari Jumat kemarin ya. Mungkin ada beberapa perkiraan atau prediksi yang bisa dibagi di dalam acara Morning Market Watch ini. Oke, kita tunggu ya, Pak Teddy belum merespon kelihatannya. Oke, signalnya putus-putus ya, tidak apa-apa Pak Teddy, mungkin internetnya ya lagi ini. Oke, mungkin saya ulang lagi ya, mungkin ada perkiraan atau prediksi Pak Teddy untuk hari ini, apakah ada melakukan trading untuk komoditi emas, atau untuk forex ini Pak Teddy. Oke, Pak Teddy mencoba mengambil posisi untuk pay stop dan sell stop ya. Oke, jadi strateginya menggunakan pay stop dan sell stop. Ini PR-nya apa Pak? Untuk komoditi emas atau untuk Matawang? Oke, Matawang ya, ini sekarang sudah mulai. Kemarin, kalau ikut acara NFP kemarin, cukup lumayan bagus Pak Teddy. Kemarin kita mendapatkan profit ya, ini cukup lumayan ini ya, hanya dalam beberapa menit kita bisa menghasilkan 600 dolar ini kemarin ya. NFP-nya sangat mendukung sekali pergeraan market ya. Ya, sayang Kak, ikut ya Pak Teddy. Ya, moga-moga untuk bulan depan bisa ikut kembali ya. Dan tentunya mendapatkan market ya, market yang cukup bagus ya. Ya, oke. kita sekarang akan coba masuk di signal pagi ini ya. Kita akan coba lihat di signal pagi ini. oke, kita akan lihat ya, di sini yang pertama adalah mungkin kita lihat komoditi emas dulu ya. Ini apakah bisa kita manfaatkan ini oke, kita akan coba ambil koreksinya ya untuk ini. oke, kemudian kita akan mencoba untuk memasang profit-nya serah 10 ya, untuk stop loss-nya di 20 ya. Ya, kita coba 1 banding 2 ya, untuk ini, pemasangan take profit dan stop loss. kemudian untuk forex ya, ini kita lihat di sini, apakah bisa kita ambil peluangnya. untuk ya, kita coba ambil ponsterling ya, ini ponsterling diperkirakan akan menunggu news berita nanti siang ya, diperkirakan akan menguat ya. Saya lihat teknikalnya juga masih ada dukungan untuk mengalami kenaikan ya, ini kita saya coba ambil posisi beli ya. Dengan TPSL 20B saja ini ya. Oke, kemudian kita cek lagi apakah matawang ausi, ini yang ada peluang di sini. Oke, kita akan coba ambil posisi jual ya, untuk oke, kemudian kita lihat peluang untuk indeks ya, ini apa bisa kita manfaatkan untuk oke, ini kelihatannya saya melihat peluang ya, untuk indeks Hanseng ini. ini, ini. Terima kasih. Terima kasih. Harapan ada koreksi dengan menggunakan perbandingan take profit stop loss 1 banding 2. Kemudian yang kedua adalah mata uang Posterlink. Kemudian yang ketiga adalah mata uang Australia. Kemudian yang keempat adalah indeks untuk Hanseng. Oke, demikian untuk signal pagi ini. Sekali lagi kembali kepada teman-teman trader di manapun Anda berada. Ini hanya sekedar referensi signal trading tersebut. Keputusan ada di tangan Bapak-Ibu sekalian untuk mengambil keputusan mengikuti atau tidak mengikuti. Oke, sebelum saya akhiri ya, Senin 10 Mei 2021 ya. Ini ada beberapa yang saya rangkum ya di dalam acara Morning Marketplace ini ya. Pekan ini fokus pasar masih akan tertuju pada tingkat tingimbal hasil obligasi Amerika Serikat. Outlook pemulihan ekonomi global serta kasus baru COVID-19 di sejumlah negara. Itu ya yang harus kita perhatikan di dalam minggu-minggu ini. Yang pertama adalah pagi hari ini, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Badan Pusat Statistik Nasional Australia akan merilis data penjualan retail Australia untuk bulan Maret dan data keyakinan pebisnis untuk bulan April. Meningkatnya penjualan dan tingkat kepercayaan bisnis di Australia bisa diartikan bahwa ekonomi Australia akan mengalami pemulihan. Aussie USA berpotensi menguat bila actual data menunjukkan angka yang lebih besar dari perkiraan. Kemudian siang hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis data industri perumahan di Inggris untuk periode April. Meningkatnya aktivitas penjualan rumah menunjukkan ekonomi Inggris yang memulih sehingga bila data ini dililis lebih baik dari perkiraan, maka GBPUSD berpeluang menguat. Selanjutnya pukul 15.30 lembaga survei Sentik akan merilis tingkat keyakinan investor di Eropa. Membaiknya data ini berpeluang akan menopang kenaikan EURUSD. Demikian untuk informasi-informasi yang bisa saya berikan untuk pagi ini di acara Morning Market Boss. Semoga bisa sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan di dalam per-trading hari ini sehingga mendapatkan analisa yang lebih akurat dan tentunya harapan saya ingin kita bisa mendapatkan profit yang lebih maksimal tentunya. Oke, demikian pagi ini saya ucapkan tetap semangat. Salam sukses dan salam profit tentunya. Saya, Solindu Indugraha, mengucapkan undur diri dulu. Sampai ketemu kembali di acara dan jam yang sama besok. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Selamat menikmati.